How are you today? I'm fine, thank you. Baik, anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Inggris kelas 3. Hari ini pelajarannya apa? Apakah kalian sudah siap dengan pelajaran hari ini? Ya, mari kita simak bersama pelajaran kita hari ini. Pelajaran Bahasa Inggris kita pada kesempatan hari ini memiliki tujuan pembelajaran. Jadi, nanti kalian selesai belajar ini, pembelajarannya secara daring, daring itu online. Dan menggunakan discovery learning, kalian harus bisa menuliskan percakapan yang berhubungan dengan alat transportasi. Paham ya? Ya, supaya agar paham, agar bisa mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan nanti, simaklah video ini dengan baik. Baik, kita lanjutkan. Buku yang akan kita gunakan, yaitu Grow with English, Penerbit Erlangga. Ya, kalian semua sudah punya ya. Ya. Kemudian, apa materi yang akan kita bahas pada hari ini? Yaitu, I go to school by bus. Yuk, kita baca bersama-sama. Tirukan setelah Pak Guru. I go to school by bus. Sekali lagi. I go to school by bus. Good. Bagus. Ada yang tahu apa artinya? Pintar sekali. Saya pergi ke sekolah dengan bus. Yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu semuanya tell about transportation. Semuanya tentang alat transportasi. Pak Guru mau tanya. Kalian ke sekolah naik apa? Ya, ada yang naik angkutan umum. Ada yang naik sepeda. Ada yang diantar dengan motor. Bahkan ada yang jalan kaki. Ada yang naik perahu. Ya, ada. Itu teman kita yang dari pulau seberang. Dia ke sekolahnya naik perahu. Ada yang ke sekolah naik pesawat. Ya, tidak. Ya, sekolahnya memangnya jauh naik pesawat. Tidak ada yang naik pesawat ya. Baik, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Read a lot. Artinya, baca yang keras. Mari kita baca yang keras. Terukkan setelah Pak Guru. Semuanya sudah siap? Baik, kita baca. A bicycle. A car. A bus. A taxi. Kita ulang mulai pertama ya. A bicycle. A car. A bus. A taxi. Nah, kalian tahu apa artinya a bicycle? Bagus. Sebuah sebuah sepeda. Ingat, e, ini artinya sebuah. Sebuah sepeda saja. Tidak usah sepeda warna kuning. Ya, sebuah sepeda. Kalau artinya apa? Pintar. Sebuah mobil. Kalau emas. Good. Sebuah bis. Kemudian. Kemudian, a taxi. Sebuah taksi. Bagus. Kita lanjutkan. Kita mulai. Tirukan setelah Pak Guru. A motorcycle. Motorcycle. A train. A boot. A pedicap. Kita ulangi. Jadi pertama. A motorcycle. Motorcycle. A train. A boot. A pedicap. Motorcycle. Apa artinya? Sebuah. Sebuah motor. Tidak usah sebuah motor laki-laki. Mau beat, mau video, apa. Semuanya sama. Motorcycle. Sebuah motor. Kalau a train. Kalian tahu artinya? Sebuah. Kereta api. Kalian pernah naik kereta api belum? Ya. Kalian yang mungkin tinggal di Jawa. Atau Sumatera. Pasti pernah naik kereta api. Tapi untuk yang kita. Yang tinggal di Papua. Pasti tidak pernah naik kereta api. Karena di Papua tidak ada kereta api. A boot. Ya. A boot. A boot bukan kapal ya. A boot itu perahu. Kecil. Kalau nanti besar kapal. Seperti kapal Pelni. Dobon Solo. Rinjani. Dan lain-lain. Itu ship. Jadi di sini boot. Artinya perahu. Jadi seperti kapal yang kecil saja. Ya. Kemudian. Berikutnya. A pre-cap. Sebuah. Beca. Kalian pernah naik beca? Ya. Yang tinggal di Jayapura. Mungkin tidak pernah naik beca. Ya. Karena di Jayapura. Tidak ada beca. Baik. Kita lanjutkan. Siap ya. Tirukan setelah Pak Guru lagi. A plane. A helicopter. Kita ulangi. A plane. Helikopter. Ya. Artinya pesawat. Kalau helikopter. Sebuah helikopter. Baik. Semuanya sudah paham ya. Itu nama-nama alat transportasi yang biasa kita gunakan. Tapi helikopter. Mungkin belum pernah ada yang menggunakan ya. Pak Guru juga belum pernah naik helikopter. Berikutnya. Ini ada lagu. Lagunya nanti. Silahkan buka buku penerbit air langga. Kemudian ambil barcode-nya. Kemudian putar untuk tirukan lagunya. Tapi pada kesempatan hari ini. Mari kita pahami apa maksudnya. Judulnya. Here comes the bus. Yuk kita baca bersama-sama. Tirukan setelah Pak Guru. Here comes the bus. Here comes the bus. It's driving on the street. Here comes the bus. Turn on and get a seat. Bagus. Siapa yang tahu artinya? Here comes the bus. Sama dengan judulnya ini. Seperti yang tahu ya. Artinya. Ini dia bis. Atau ini dia telah datang bis. Ini dia bis. Is driving on the street. Dia melaju di jalan raya. Here comes the bus. Here comes the bus. Ini bisnya datang. Get on. Get on artinya. Naik. Naiklah. And get a seat. Dan ambillah kursi. Bukan ambil kursi bawa pulang. Ya. Get a seat. Artinya duduklah di sebuah kursi. Berikutnya. Ini judulnya sama. Mari kita baca. Ini. Here comes the train. Is driving on the railway. Here comes the train. Get on and get a seat. Ya. Pintar. Here comes the train. Ini dia. Kereta api telah datang. Is driving on the railway. Dia melaju di. Kereta api. Di mana melajunya ya? Bukan di aspal ya. Ya. Nanti yang dari Jawa. Siapa dari Jawa. Pasti tahu. Melajunya di. Rail kereta api. Rail kereta api itu terbuat dari. Besi. Here comes the train. Ini dia. Kereta api telah tiba. Get on and get a seat. Apa tadi artinya? Bagus. Ayo naik. Ayo ambil tempat duduk. Dan yang ketiga. Kita baca bersama-sama ya. Tirukan lagi setelah Pak Guru. Here comes the boat. It's driving on the river. Here comes the boat. Get on and get a seat. Good. Here comes the boat. Ini dia datang. Perahu. It's driving on the river. Tahu artinya river? Bukan laut ya. River itu artinya sungai. Makanya tadi Pak Guru sebutkan. Booth itu perahu. Bukan kapal. Kalau kapal ship. Ya. Jadi boat. Bisa masuk dalam sungai. Tapi bukan sungai yang dangkal. Lalu sungai yang besar. Yang dalam. Kemudian artinya. Ini dia. Booth telah datang. Naiklah. Dan ambillah tempat. Duduk. Paham ya? Ini lagunya. Nanti silakan diputar. Melalui barcode. Di buku kalian masing-masing. Selanjutnya. Kita mulai listen and talk. Dengarkan dan ucapkan. Nah tadi gambar itu. Mari. Tirukan membaca setelah Pak Guru. How do you go? To school. I go to school. By bicycle. Kita ulang. Ini langsung menjadi sebuah kalimat ya. Pak Guru baca. Setelah itu. Kalian ikuti. How do you go to school? I go to school by bicycle. Bagus. Ada yang tahu. Apa ini artinya. How do you go to school? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Atau bahasa kita naik apa kamu ke sekolah? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? I go to school by bicycle. Saya pergi ke sekolah dengan sepeda. Karena gambarnya sepeda. Sudah paham ya? Bagus. Kita lanjutkan. Nah, ini karena tidak ada apa-apa gambarnya. Berarti? Ya, dia jalan kaki. Yuk kita baca lagi. How do you go to school? I go to school on food. Kita ulang lagi. How do you go to school? I go to school on food. Bagus. Jadi, bagaimana kamu pergi ke sekolah? Saya pergi ke sekolah dengan jalan kaki. Nah, pelajaran kita sudah setelah selesai. Mari kita bertepuk tangan bersama. Bagus. Nah, kalau tadi mungkin ada yang tidak jelas. Boleh diputar ulang videonya ya. Nah, kalau sudah belajar. Berarti kita sekarang menuju tugas. Tugasnya apa? Buatlah percakapan seperti tadi. How do you go to school? Ini gambarnya apa? Mobil. Apa bahasa Inggrisnya mobil? Bagus. A car. Berarti kalian mau percakapan. How do you go to school? I go to school by car. Saya pergi ke sekolah dengan mobil. Berikutnya. Gambar apa ini? Telapak kaki. Artinya ke sekolahnya? Jalan kaki. Nah, kalian buat pertanyaan. Betahu tahu caranya? Tadi. Kemudian yang ketiga. Kita ke sekolah naik motor. Kalian buat percakapan. Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Saya pergi sekolah dengan motor. Nah, ditulis menggunakan bahasa Inggris. Yang terakhir. Wow. Bagaimana ke sekolah? Dengan perahu. Nah, ini teman-teman tadi yang pulau kosong sana ya. Nah, untuk lebih jelasnya tugas ini. Silahkan buka buku kalian halaman 147. Selesai belajar ini. Silahkan dibuka bukunya halaman 147. Langsung dikerjakan. Berarti kalian akan membuat percakapan. Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Yang pertama nanti jawabannya dengan mobil. Yang kedua dengan jalan kaki. Yang ketiga dengan motor. Yang keempat dengan perahu. Nah, demikian. Pertemuan kita hari ini. Belajar kali ini. Pak Kuduparap kalian tetap semangat belajar di rumah. Jangan takut. Tidak bisa. Semuanya pasti bisa. Jaga kesehatan. Dan kita sampai jumpa lagi di sekolah. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.